Bismillahirrahmanirrahim Doa Atau amalan penenang hati Nah amalan ini Bermanfaat untuk menenangkan hati Agar tidak mudah Emosi Marah-marah Atau banyak pikiran Kita menjadi penyabar Serta menjadi agar lebih tenang lagi hati dan pikirannya Nah ini biasanya Untuk yang sedang banyak pikiran atau depresi Atau memikirkan sesuatu Yang biasanya Terlalu Pikirannya Keras sekali Memikirkan orang yang Menjadi dia atau Mereka yang dijadi Semuanya pikiran campur atau disitu Ini doa ini Bisa digunakan agar Pikiran dan hatinya menjadi tenang Nah tata caranya Nanti saya akan cebarkan Nah caranya itu Ini dikerjakan Sewaktu Habis sholat fardu Tata caranya Sesudah salam Jangan Jangan dulu merubah posisi duduk Ini maksudnya Sudah salam Sholat Sholat fardu Jangan dulu merubah posisi duduk Nah kemudian Lanjut Ini maksudnya Sesudah salam Salam posisi duduk Atta khiyat Akhir Jangan dulu merubah posisi duduk Nah kemudian baca Surat al-fatika Ini selamat Surat al-fatika Tujuh kali maksudnya Baca surat al-fatika Tujuh kali Sesudah Baca Surat al-fatika Caranya itu Usapkan Keluajah Kemudian tangan ini Usapkan ke wajah Setelah baca Surat al-fatika Tujuh kali Lalu usapkan ke wajah Terus usapkan Sampai ke dada Jadi sambung Terus menerus Sampai ke dada Nah Setelah sampai ke dada Kemudian tangan Tangannya tadi Dekapkan Dekapkan ke dada Jadi tangannya posisi Dekapkan Ke hati Itu Posisinya Dekapkan Merifatkan Merifatkan Energi surat al-fatika Energi surat al-fatikanya Masuk ke dalam Hati Lakukan secara Istiqomah Nah nanti ini Insyaallah Hati dan pikiran Sedulur Bisa tenang Sun Salam Rahayu Selamat menikmati